Berikutnya pemirsa menyantap jajanan makanan di restoran maupun warung sederhana mungkin sudah sering dilakukan bagi kebanyakan orang. Tapi bagaimana ya jika Anda makan di tengah aliran sungai, lalu seperti apa sensasinya? Ini dia liputannya. Wisata unik ditawarkan di Padukuan Gading Gunung Kidul, Yogyakarta. Anda dapat menikmati keindahan alam di wisata Watu Geleng sambil mencicipi jajanan tradisional. Ya, makan sambil merendam kaki di sejuknya aliran sungai yang jernih dikelilingi pepohonan rindang tentunya membuat sensasi tersendiri. Salah satu pengunjung bernama Fitriya Kumalandewi mengaku dirinya tertarik datang setelah melihat postingan wisata alam tersebut dari media sosial. Pertama kali kesini itu kan melihat pertama kali wisata di sungai gitu kan, terus bisa makan di pinggir-pinggir sungai kayak gitu kan. Terus udaranya enak, seger. Pandemi kayak gitu juga orang-orang lebih memilih untuk berwisata di alam gitu. Sementara itu, Abdullah selaku pengelola wisata mengatakan kalau tujuan wisata ini sebagai melepas kangen bagi masyarakat berekreasi di masa pandemi. Selain itu, Abdullah juga berharap wisata ini dapat membantu perekonomian warga setempat. Jastinan tradisional, apa aja sih mbak? Ya ada tiwul, ada gatot, ada wadar goreng, terutama wadar liwet. Harapan kedepannya saya bersama rekan-rekan karang teruna ingin mentas mas dari kekurukan ini. Biaya masuk ke wisata ini adalah gratis. Pengunjung hanya perlu membayar uang parkir sebesar Rp3.000. Dan untuk kejadian pasaran sendiri berkisar antara Rp3.000 saja. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, Anyus melaporkan.